Persidangan kedua kasus korupsi mantan Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Gawfer Masud, kembali berlangsung di pengadilan Kipikor, Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam sidang sejak siang hingga Rabu malam, jaksa penuntut KPK menghadirkan 11 saksi dari sejumlah pihak. Saksi yang dihadirkan dari unsur Pemkap Penajam Pasir Utara, empat ketua DPC Partai Demokrat dari kota Samarinda, Bontang, PPU, dan Kutai Timur. Menurut keterangan salah satu JPU KPK, keterangan terdakwa Ahmad Zuhdi memberikan uang 1 miliar yang diminta Abdul Gawfer Masud melalui Asda Ruslam untuk kepentingan musda Demokrat Kaltim. Pada berita acara sebelumnya, dana 1 miliar yang diberikan kepada terdakwa Abdul Gawfer Masud dari terdakwa Ahmad Zuhdi sebagai pemilik perusahaan swasta merupakan pembagian dari hasil mengerjakan 9 proyek lelang di Dinas PUPR Pemkap Penajam Pasir Utara. dan satu kami sampaikan kepada para pemerintah hari ini sejujurnya mengadikan 13 saksional tetapi yang hadir hanya 11 ada 5 dari Demokrat kemudian 6 dari Pemkap dan Dewan Pengawas dan pembakas sama Rumah Sakit Yang kita buktikan hari ini menurut kami adalah bahwa adanya terkait fee, ya pungutan fee atau uang menguap istilahnya dari depan kejigian yang dipungut oleh pihak PMKPPU atas berantakan kegagalan kepada para pihak-pihak menyelengah yang melatarakkan proyek PMKPPU seperti itu. Tadi sudah dijelaskan Pak Pak Judi, saya jelaskan, ada juga fee-fee tersebut diberikan melalui asyidharus salam dan itu diperlukan dari uang korobri. Kita bicara satu, yang diperlukan dari uang korobri tersebut, itu dimaknai Pak Judi sebagai bentuk realisasi komitmen fee. Cuma karena proyek dia belum cair, maka ditalami dulu dari pinjaman korobri. Karena Pak, Pak Pak Judi, melalui asyidharus salam, butuh dana untuk musdah. Diberitakan sebelumnya, mantan Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Masud, ditangkap tangan oleh KPK saat akan mengikuti kegiatan kepartaian di Jakarta beberapa waktu lalu. Abdul Ghafur selaku Bupati PPU ditangkap beserta barang bukti berupa uang tunai 1 miliar rupiah. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!